assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam para sahabat green oceana dimanapun para sahabat berada pada kesempatan sore kali ini kita sudah berada di sisi barat dari lapangan alun-alun utara atau depan keraton yang masih satu area yang itu di masjid ketikauman jadi lokasinya kalau dari alah malioboro selatan ada 0 km ke selatan lagi ada alun-alun utara dan persis di barat dari alun-alun utara tersebut jadi satu area yang tersentral mulai dari keraton kemudian juga ada pasar dan juga ada masjid jadi tempat atau pusat pemerintahan kemudian pusat ekonomi dan pusat beribadahan ini satu rangkaian dari keseluruhan ekosistem ya dari apa namanya kerajaan Ngayogyokarto Hadiningrat masjid gedek kauman sendiri didirikan pada ahad wakil 29 Mei 1773 teman-teman sekalian jadi ini arsitekturnya ya sangat etnik Jawa itu bisa terlihat tidak menggunakan kubah tapi semacam limasan seperti itu kemudian ada pakar ini salah satu monumen ya ini tentang sejarah perang sabil jadi memang perang tidak hanya merebatkan tentara ataupun tentara rakyat ya tapi juga ada tentara dari para ulama dan para kaum santri yang menjadi tentara umat islam atau tentara sabil seperti itu kalau dalam apa namanya terminologi islam ada perang visabilillah seperti itu ya ini adalah area di dalam pagar ada semacam patir taan atau parit ya pat air oke kemudian di sisi utara ada tempat wudhu bagi jama' laki-laki kalau yang di sisi selatan ada tempat wudhu untuk jama' perempuan ini adalah serambinya kemudian di area tengah serambi ada bangunan yang lebih tinggi biasanya difungsikan untuk semacam pengajian atau kultum juga ya jadi seperti apa namanya balik atau pendopo kalau mungkin rumah ada rumah joklun seperti itu teman-teman sekalian untuk mayoritas warna yang digunakan adalah warna putih ya nah ini dinding di depan menggunakan dinding batu batu putih kemudian nanti adalah area dalam teman-teman sekalian menggunakan pilar-pilar kemudian di sisi kanan dan kiri mihrob ada beberapa tempat yang sisi kiri adalah untuk khusus jama'at dari apa namanya keluarga keraton kemudian yang sisi kanan dari mihrob adalah tempat untuk khotib yang akan memberikan khutbah Jumat ya terdapat 48 pilar ya di dalam bangunan masjid ini sementara atapnya terdiri dari 16 sisi dengan 3 tingkat ya mungkin itu teman-teman sekalian terima kasih telah menyaksikan tayangan ini ya kita sembari kebetulan ada pengajian ini saya ikut mungkin ada baiknya barangkali yang ingin mendengarkan yang diperbentangkan secara langsung dan tentu ini adalah satu perbuatan yang kurang pantas karena perdukunan sendiri dalam Islam dilarang termasuk mendatanginya ataupun juga meminta memohon petunjuk menanyakan beberapa persoalan terhadap dukun juga dilahir dalam Islam dalam hadisnya Rasulullah SAW beliau bersabda man 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 ada al-rofan FAS al-rofan Syeh badan siapa yang datang kepada seorang peramal atau orang yang dianggap pintar dalam tanda kutip atau ahli muncul dan lain sebagainya kemudian kita bertanya terhadap suatu perkara maka tidak diterima sholat selama 40 hari terhadap